Pintu Teater 1 telah dibuka Film diangkat berdasarkan kisah nyata Timnas Ice Hockey Wanita Angkatan Pertama Korea Selatan tahun 2003. Menjadi Timnas Pertama tidaklah mudah, apalagi latar belakang kepribadian dan pengalaman yang berbeda dari tiap anggota menambah kerumitan yang ada. Meski begitu, semangat mereka untuk bertanding di ASEAN Games kelima tetap berkobar. Bagaimana ya perjalanan Tim Ice Hockey ini? Hmm, mari simak dan kita mulai ceritanya. Awal scene menampilkan suasana semara keluarga Korea Selatan yang menonton pertandingan skating wanita dalam ajang Piala Dunia 2002. Waktu itu, Korea Selatan mengirim dua atlet wanitanya, yang pertama Chaekyung dan kedua Bumi. Awal pertandingan itu, Korea Selatan berada di posisi pertama dan kedua. Namun tiba-tiba, Chaekyung gagal menikung dan menabrak bumi hingga mereka sama-sama terjatuh. Korea Selatan pun gagal meraih medali. Selanjutnya, di ruang ketua umum Asosiasi Ice Hockey Korea Selatan, sang ketua, asisten, dan sekretarisnya yang bernama Miran sedang mencari pelatih ice hockey. Mereka akan membentuk Timnas Ice Hockey untuk dikirim ke ASEAN Games. Miran merekomendasikan Dewung sebagai pelatih, mantan atlet nasional yang menjuarai berbagai perlombaan nasional ketika masih muda. Meski begitu, namun kini Dewung hanya seorang pengangguran, duda anak satu, dan beban keluarga. Saat makan bersama dengan keluarganya, Dewung pun mendapat kabar dari Asosiasi Ice Hockey yang memintanya menjadi pelatih Timnas. Adiknya yang tak percaya menganggap Dewung kena tipu. Bahkan, sang ayah mengejek kalau temannya mengerjainya. Dewung pun pergi bertemu dengan si asisten ketua yang ternyata juga teman lamanya. Di sana, ia ditugaskan mencari pemain ice hockey. Yang pertama harus ia temui adalah Jiwon, mantan Timnas Korea Utara yang telah migrasi ke Korea Selatan. Sisanya, mereka akan menunggu orang-orang mendaftar dari brosur yang sudah disebarkan. Membujuk Jiwon masuk ke Timnas tak semudah yang diperkirakan Dewung. Apalagi, Jiwon lebih tertarik main di Finlandia daripada menjadi Timnas pertama Korea Selatan. Meski begitu, Dewung tetap membujuknya. Mengiming-imingi, nanti di ASEAN Games hanya ada empat tim. Oleh karena itu, Korea Selatan akan lebih mudah bersaing untuk merebut medali. Jika sudah mendapat medali, maka akan lebih mudah bagi Jiwon berkarir di Finlandia. Jiwon masih terlihat cuek dan memilih pergi jogging. Malamnya, saat kembali ke rumah, terlihat hubungan Jiwon dengan ayahnya yang tak akur. Di kamarnya, ia menatap kartu nama Dewung. Sepertinya, ia mulai mempertimbangkan tawaran Dewung tadi siang. Di tempat lain, cekyung si atlet skating yang gagal dalam pertandingannya dikeluarkan dari timnya. Diduga, ia melakukan gerakan yang diluar latihan. Ambisinya yang ingin meraih medali emas justru membuat keadaan malah memburu. Bahkan, kini seluruh warga Korea Selatan malu dan memberinya julukan sebagai si ancaman nasional. Singkat cerita, tibalah hari berkumpulnya para pendaftar Timnas Aishoki. Para pendaftar ini terkagum-kagum dengan megahnya lapangan Aishoki. Di sana ada lima orang wanita. Yang pertama ada Yongja, wanita paling tua dan paling ramah. Ia menyapa dan berkenalan dengan semua pendaftar dengan memberikan roti. Lalu ada Gayun, wanita paling elegan. Ia yang paling memperhatikan penampilan. Bahkan, baju yang dipakainya seperti baju ke klub. Tak sengaja, Gayun melihat cekyung, lalu sedikit meledeknya. Tapi cekyung justru cuek dan tak berduli. Lalu ada Sohyun, siswi SMP yang dekat bergabung Timnas karena ingin menjadi anggota termuda. Ia ingin ngobrol dengan Miran yang berada di sana. Namun, Miran yang merupakan asisten ketua tak tertarik. Karena ia sudah tahu semua informasi seluruh pemain. Dewung pun datang memperkenalkan diri sebagai pelatih. Lalu tiba-tiba, Jiwon juga datang. Ternyata, bujuk rayu Dewung tempoh hari sudah meluluhkan hatinya. Mereka pun lanjut absen kehadiran dan pembagian seragam tim. Ternyata, menjadi timnas pertama tak seindah yang dibayangkan. Mereka semua mendapat seragam bekas yang kotor dan bau. Mau tak mau, mereka pun harus memakai seragam itu. Termasuk Miran yang juga bergabung ke dalam timnas. Keributan dan pertengkaran kecil dimulai cekyung yang menyindir Jiwon sebagai imigran. Seolah tak akan bisa akur, mereka berdua saling menghina dan merendahkan satu sama lain. Bahkan, keributan sepele ini berujung pertarungan hoki satu lawan satu antara mereka berdua. Sedangkan yang lain hanya bisa menonton tanpa berani menghentikan. Karena basic mereka yang berbeda, tentu saja pertarungan itu dimenangkan dengan mudah oleh Jiwon. Belum sempat merasakan megahnya berlatih di lapangan hoki ini, timnas putri ini diminta pindah ke lapangan ais hoki lama karena timnas putra akan menggunakannya. Hmm, sangat menyedihkan. Sesampainya mereka di sana, mereka kembali terkagum-kagum melihat lapangan yang begitu bobroknya. Hal ini menyiratkan tak adanya support pihak asosiasi kepada timnas ini. Mereka seolah acuh dan merasa timnas ini tidak ada harapan. Akhirnya, latihan pertama dimulai. Cekyung terpilih sebagai kapten. Dewung yang seorang pelatih tak menunjukkan profesionalitas dan kemampuannya. Hal itu semakin menambah minusnya penilaian terhadap timnas ini. Bahkan, mereka semua terlihat amatir, meski berlatar belakang pemain skating dan hoki. Hanya Jiwon, Cekyung, dan Sohyun yang sudah terlihat handal. Ketika semua orang memilih pulang setelah ditinggal Dewung, Jiwon lah yang tetap berlatih dengan keras. Sambil merebahkan badannya, ia merasakan es yang kondisinya sudah tak layak. Saat itulah, ia mengingat kenangannya ketika bermain hoki bersama adiknya yang bernama Jiye sewaktu di Korea Utara. Jiwon sangat menyayangi adiknya. Pada permainan itu, Jiwon sempat mengalah. Jiye pun marah karena menurut Jiye tak ada persaudaraan di lapangan hoki. Artinya, jika bertanding maka tak perlu mengalah pada siapapun, bahkan pada adik sendiri. Saat lanjut bermain hoki, Jiye tergelincir dan menabrak dahan pohon hingga terluka. Hari berikutnya, ketika tengah bersiap untuk latihan, ternyata mereka telah dijadwalkan melakukan pertandingan. Pertandingan mereka rupanya hanya melawan anak-anak. Mereka pun merasa terhina. Bagaimana bisa tim Nas melawan tim anak-anak? Meski begitu, pada akhirnya tim anak-anaklah yang memenangkan pertandingan. Inilah hukuman terlalu meremehkan lawan. Akibat kekalahan yang memalukan ini, tim mereka pun dipandang lemah dan direndahkan seluruh masyarakat Korea. Bahkan pihak asosiasi langsung murka dan utusannya menampar Dewong di hadapan pemain tim Nas. Hal itu tentu membuat seluruh pemain tim Nas merasa tak enak dan sedih. Bahkan saat makan bersama, mereka kembali diolo-olo seisi restoran. Hal ini membuat mereka semakin saling menyalahkan dan Cekyung pergi dari sana. Di rumah Jiwon, ayahnya kembali mengungkit tentang perantara imigran yang mampu membawa seseorang dari Korea Utara menuju Korea Selatan tanpa tertangkap. Ayahnya ingin mencari Jiye. Hal itu membuat Jiwon murka. Delapan tahun mereka berusaha mencari Jiye, namun pada akhirnya mereka hanya ditipu. Jiwon sudah lelah mencari. Ia berkesimpulan sang adik mungkin sudah tiada atau sengaja tak ingin bertemu lagi dengan mereka. Sedangkan di rumah Dewong, ia merasa frustasi karena kekalahan anak didiknya. Ia sadar selama ini tak profesional dan tak serius dalam melatih timnya. Keesokannya, ia bermain ice hockey sendirian. Rupanya anak didiknya yang baru sampai turut menyaksikan dan merasa terpukau dan bangga. Tim ini pun bersemangat memulai latihannya. Hari ini mereka sudah mendapat baju baru, seolah pertanda sebagai awal perjuangan yang baru. Mereka semua nampak bahagia. Latihan kali ini sedikit demi sedikit mulai ada kemajuan. Malam harinya, Jiwon dan Cekyung tak sengaja bertemu. Jika di lapangan, mereka selalu bertengkar dan merasa paling hebat, kini kehidupan mereka yang sebenarnya terlihat. Jiwon bekerja sambilan di sebuah restoran, sedangkan Cekyung menjadi supir pengganti. Sejatinya, mereka sama-sama perempuan yang harus berjuang keras demi bertahan hidup dan merubah nasib. Namun mereka terus berpura-pura, seolah mereka tangguh namun sebenarnya rapuh. Keesokannya, timnas mulai menata posisi dan strategi. Namun sialnya, mereka justru tak bisa maksimal latihan karena listrik yang menunggak. Mereka pun bingung harus latihan di mana. Bukan Miran namanya jika tak mampu memberikan solusi. Ia pun membawa seluruh timnas latihan ke sebuah pulau. Pulau tersebut tak lain adalah kampung halaman Miran. Sesampainya di sana, Miran dan timnya disambut dengan sederhana namun hangat dari ayah Miran. Tanpa berlama-lama, mereka pun membersihkan tempat yang akan dijadikan lapangan hoki. Setelah selesai, mereka kedatangan tim YMCA yang akan mengisi sebagai pemain tambahan timnas agar bisa mendaftar ASEAN Games. Selanjutnya, mereka latihan kekuatan fisik. Terlihat betapa lemahnya fisik para pemain timnas hoki ini. Untuk menjatuhkan anak sekolah saja, mereka tidak mampu. Akhirnya, mereka dilatih untuk membentuk otot dan fisik agar lebih kuat dan berstamina. Singkatnya, setelah melewati latihan yang keras, kini permainan mereka terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Bahkan, kekuatan otot mereka sudah terbentuk. Mereka sudah mampu menjatuhkan anak SD tempo hari. Malamnya, mereka makan bersama dan saling berbagi cerita. Kebersamaan yang hangat mulai terbentuk antara mereka. Saat itu, Chae Kyung yang ambisius dan terlihat tegas ternyata takut ke toilet sendirian. Rivalnya Ji Won akhirnya menemani Chae Kyung. Mereka pun mengobrol dan terlihat sudah sedikit akur. Hari-hari berlalu, setelah proses panjang dan melelahkan dari latihan, kini mereka telah siap untuk mengikuti ASEAN Games. Meski awalnya mereka tak mendapat restu dari asosiasi yang menganggap mereka tak layak dan hanya orang buangan, akhirnya setelah menceritakan perjuangan mereka selama latihan dan meyakinkan bahwa mereka layak, mereka pun dikirim ke Jepang untuk mengikuti ASEAN Games. Perasaan senang, grogi, dan juga takut semuanya bercampur aduk. Hal itu sangat wajar, mengingat mereka adalah timnas pertama Korea Selatan dan ini adalah pertandingan yang serius. Semua mata menuju pada permainan mereka, serta harapan meraih medali sudah dipikul di pundak mereka. Rasa gugup bertanding di ASEAN Games membuat permainan timnas ini sedikit kacau. Mereka belum mampu mencetak gol di ronde awal. Sebagai seorang pelatih, Dewung lah yang bertugas membuat anak didiknya bersemangat dan memperbaiki cara mereka bermain. Dan ya, Dewung berhasil. Permainan timnas Korea Selatan seketika berubah menjadi terstruktur dan lebih rapi. Mereka pun sukses menyusul gol dan meraih poin seri. Meski begitu, pada akhirnya mereka tetap kalah setelah gawang mereka berhasil ditembus di menit-menit terakhir. Pertandingan selanjutnya, Korsel melawan Kazakhstan. Kekalahan sebelumnya tak membuat mereka patah semangat. Justru, kini mereka berhasil memenangkan pertandingan. Kemenangan perdana mereka ini turut membahagiakan seluruh warga Korea. Singkat cerita, kini timnas Korea Selatan hanya memiliki satu kali peluang untuk mendapat medali. Yaitu dengan melawan Korea Utara. Setelah sebelumnya, mereka mendapat perlakuan curang dan kalah melawan Jepang. Mendengar dirinya akan melawan Korea Utara, Jiwon seolah teringat sesuatu dan pergi mencari seseorang. Rupanya, ia pergi menemui teman setimnya dulu. Ia menanyakan keadaan Jiye adiknya. Namun sayang, temannya ini terlihat membenci Jiwon dan mengatakan adiknya sudah meninggal karena ditinggalkan Jiwon sendirian di Korea Utara. Scene flashback ditampilkan, terlihat Jiwon dan adiknya sedang mempersiapkan peringatan kematian ibunya yang bertepatan dengan ulang tahun adiknya. Jiwon merasa risih karena adiknya terus merengek meminta kue coklat hadiahnya. Ia pun semakin kesal karena Jiye menghilangkan sepatu skating peninggalan ibunya. Jiwon murka dan menyuruh Jiye mencari sepatu tersebut sampai ketemu. Setelah lama Jiye keluar, ia tak kunjung pulang. Jiwon pun terlihat cemas. Kecemasan Jiwon berubah menjadi penyesalan kalau ayahnya tiba-tiba menyuruh Jiwon berkemas dan segera ikut dengannya migrasi ke selatan. Jika tidak, mereka akan dieksekusi sebagai pengkhianat. Mereka pun terpaksa meninggalkan Jiye sendirian. Saat ada kesempatan, Jiwon menelpon temannya. Belum sempat ia menitipkan pesan terdengar suara Jiye di balik telpon. Jiwon tak bisa menahan air matanya. Lalu ia terpaksa berbohong pada adiknya jika ia akan pergi sementara waktu dan akan segera kembali. Sambil menahan kesedihannya, ia berjanji akan membawakan kue coklat untuk adiknya itu. Namun sampai sekarang, ia justru kehilangan jejak Jiye. Rasa sesalnya yang terus menghantui membuat Jiwon tak bisa memaafkan dirinya sendiri. Sebelum pertandingan dimulai, ada kejadian yang tak menyenangkan. Seolah memiliki dendam lama, semua pemain berjabat tangan. Namun, tangan Jiwon tidak disentuh sama sekali. Hal itu tentu menyakiti hati Jiwon. Lalu sekilas, ia melihat sosok yang familiar dengannya. Jiwon berusaha memastikannya. Dan benar saja, itu adalah Jiye. Tentu saja Jiwon syok melihat Jiye. Perasaannya campur aduk saat itu. Ia pun semakin tak fokus dalam permainannya. Ia hanya fokus melihat Jiye. Akibatnya, permainan mereka menjadi kacau karena kurangnya komunikasi. Pertandingan juga semakin memanas ketika Jiwon cedera karena menjadi incaran tim Korea Utara. Di waktu istirahat, Jiwon mengungkapkan bahwa ia tak bisa lanjut bermain. Karena adiknya ada di sana. Pelatih mengerti hal itu. Begitu juga dengan teman-temannya. Ronde kedua ini, timnas Korea Selatan terlihat berjuang sangat keras tanpa Jiwon yang merupakan inti kekuatan mereka. Mereka jatuh bangun berusaha sekuat tenaga mengejar ketertinggalan poin dan mempertahankan gawang agar tak kebobolan. Saat kembali istirahat, timnas ini sudah terlihat sangat lelah dan kehabisan tenaga. Apalagi, kini yang cedera tak cuma Jiwon, melainkan Gai Yun dan So Hyun. Melihat teman-temannya berjuang mati-matian, akhirnya Jiwon memutuskan untuk lanjut bertanding. Ia mengubur dalam-dalam perasaannya. Meskipun adiknya dan bayang-bayang masa lalu mengikutinya, tapi ia harus berani melawan dan berjuang demi negaranya kini. Sekembalinya Jiwon, kini Korea berhasil menyusul poin dan memimpin alur permainan dengan bayi. Setelah melewati pertandingan yang penuh emosi dan menguras tenaga, permainan pun ditutup dengan skor imbang dari kedua negara. Yang artinya, mereka sama-sama pulang tak membawa medali. Di bandara, sebelum mereka kembali ke Korea Selatan, saat menunggu pesawat, Jiwon menantikan Jiye adiknya. Ia sangat ingin bertemu dengan Jiye. Saat itu, tiba-tiba pemain Cina menitipkan hadiah untuk Jiwon, di mana hadiah itu adalah sepatu skating yang pernah dihilangkan Jiye. Ia pun segera mencari adiknya. Dan bertemulah kakak adik ini yang sudah 8 tahun berpisah. Mereka menangis meluapkan emosi masing-masing. Namun, karena ketatnya pengawasan kedua negara, mereka hanya bisa bicara tanpa bisa bertatapan secara langsung. Mereka juga saling mengungkapkan kerinduan dan meminta maaf. Terakhir, Jiwon memberikan hadiahnya, yaitu sekotak kue coklat. Di mana inilah janjinya dulu, dan kini ia sudah menepatinya. Pertemuan yang singkat membuat mereka belum rela jika harus kembali dipisahkan. Dengan mengabaikan semuanya, mereka pun berlari agar dapat berpelukan. Namun, pelukan itu tak berlangsung lama, karena akhirnya mereka dipisahkan oleh pihak keamanan. Satu tahun kemudian di Finlandia, timnas Korea Selatan kembali bermain dalam pertandingan kejuaraan internasional Aisoki. Mereka juga kembali melawan Korea Utara. Pertandingan kali ini terasa berbeda layaknya pertandingan persahabatan. Selain itu, pertemuan Jiwon dan Jiye kali ini terasa manis, karena dibumbui dengan senyuman dari keduanya. Dengan begitu, film pun tamat. Run Off atau yang disebut juga dengan Take Off merupakan film olahraga yang dibuat berdasarkan kisah nyata karya sutradara Jung Hyun Kim. Film ini merupakan lanjutan dari Take Off yang tayang pada 2009 lalu. Yang membuat cerita ini begitu langka adalah bahwa film ini tentang wanita dan olahraga yang bisa dibilang cukup keras. Dalam pembentukan tim Aisoki Wanita Nasional ini, tentu saja kita tidak dapat menerka apa saja yang telah dilalui oleh para wanita kuat ini. Sedikit menyentil tentang bagaimana asosiasi olahraga bersikap abai terhadap para tim-tim baru, yang bisa dibilang cukup menyayat hati, melihat atlet-atlet diperlakukan seperti itu. Namun, fokus utama dari film ini adalah tentang perjuangan para wanita dari berbagai lapisan serta olahraga, berkumpul dan bekerjasama untuk membentuk sebuah tim profesional yang solid. Peran Su Ae dan Odao Su serta aktris-aktris lainnya membuat film ini seperti memiliki jiwa. Terlebih, Su Ae yang biasanya terlihat feminim di berbagai film lainnya, dalam film ini, ia berhasil membawakan sosok penting Ji Won dengan sangat baik. Porsi komedi sebagai selingannya juga terasa sangat pas, serta koreografi dalam pertandingan, dampak dan pentrokan, serta cara mereka bermain selama turnamen begitu intens dan nyata. Tak tertinggal juga plot sampingan antara Ji Won dan adiknya yang membuat kita sedih. Mengingat, masih banyak keluarga yang terpisah di Korea Selatan dan Utara. Film ini sangat cocok ditonton dengan teman maupun keluarga. Terakhir, untukmu yang sedang mengejar mimpi, teruslah berjuang meski keadaan terasa sulit sekali untuk ditaklukan. Jangan menyerah meski sering disebut lemah, bahkan dipandang sebelah mata. Percayalah, suatu saat kamu akan mencapainya. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film runoff 7,2. Like dan share ke teman-teman tersayangmu, agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida, bye-bye! Terima kasih telah menonton!